Kenapa kamu bisa dibilang pemersatu bangsa? Gak ngerti ya, karena... Gede tapi... Tepatnya sih biasa di hotel gitu Cuman ada mamah pernah Kok bisa? Mamahnya lagi tidur Iya Dia gila ya? Dia fix, gila-gila Terus kalau misalkan nyokap lu tiba-tiba bangun ngajakin mau juga? Hai, ketemu lagi di Crazy Nick Miril Kali ini aku kedatangan lagi Pemersatu bangsa Namanya itu adalah Joyce Iya Joyce yang deketan sendiri, kejauhan Joyce, perkenalkan diri dong Lo tuh siapa? Pekerjaan lo apa? Umur lo berapa? Nama aku Joyce, nama DJ-nya sih DJ Joyce Calista Umur baru 22 tahun, kerja DJ Oh, nge-DJ? 22 tahun masih muda ya? Udah berapa tahun berkecimpung di dunia DJ? Dari 2018, berarti 3 tahun ya 3 tahun? Udah, berarti udah, tur kemana aja ke semua daerah? Hampir, hampir semua daerah, paling ke luar negeri cuman ke Dili Gimana? Dili? Timur-timur ya, Dep? Oh, timur-timur, oh gede dong bayarannya Banyak Oh, kenapa bisa suka DJ? Suka, bukan suka musik ya, suka main alat musik aja Suka main alat musik ya Oh, oke 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 Nah, kenapa kamu bisa dibilang pemersatu bangsa? Gak ngerti ya, karena gede Nen-nennya, oh itu asli ya kayaknya? Asli ya Bukan ditambahin implant? Gak ada Jadi turunan dari mokap Oh, emang turunannya, doketnya gede Ah, background hidup lo itu kayak gimana sih kalau boleh tau? Hmm, gimana ya background hidup aku? Biasa aja sederhana gak gimana-gimana sih? Jadi, kayak gimana ya kayak? Gimana? Bingung ngejelasin ya, biasa aja background hidupnya Gimana ya, bingung gue gimana sih dia background hidup aku Tapi kamu ini gak, termasuk salah satu yang nakal gitu gak sih? Maksudnya dalam-dalam artian nakal ya, nakal pada umumnya lah Oh kalau nakal pada umumnya iya, kayak minum sana sini, main sana sini, iya Ya, cuman gak nakal yang... Gak tidur sana sini gitu Gak beneran Kalian penganut hubungan tanpa status gak? Iya Iya Penganut seks bebas juga gak? Gak terlalu bebas juga ya, tetep milih-milih lah pak Tapi gak pake status gitu, kayak lu gak harus jadi pacar gue dulu baru bisa tidur sama gue Kadang kayak gitu Iya Kadang kayak gitu, kalau misalkan lagi penasaran sama cowok gitu ya, penasaran Boleh, kalian nyobain lagi Tapi selebihnya ya, aku milih kalau buat seks gitu Coba-coba doang Coba-coba boleh Berarti Joyce sudah gak prewi? Gak lah Hilang prewi umur berapa? Masih di bawah umur deh kayaknya Berapa dong? Tujuh belasan lah Oh, enggak lah Karena di negara Indonesia ini masih belum jelas ya Katanya orang yang sudah gede, orang yang sudah gede itu umur 17 Ada juga umur 21 Jadi kalau 17 emang udah oke lah Berarti SMA ya? Iya, sekitar SMA Kenapa melepaskan keprewinannya? Iya, salah pergaulan aja kali ya, tetepannya sih enak Makanya nyobain Terus nyobain, awalnya emang endul Endul? Langsung endul Gila berarti Tapi sakit dulu Sakit dulu Oh, kirain Kalau gue malah pertama sakit Iya sakit Nggak ada endul-endulnya Keluar darah gitu kan Pas pertama tuh ngeliat Aku kan gak tau kalau itu aku pecah perawan gitu ya Aku kira tuh Itu tuh di hotel, aku inget banget di hotel Aku kira itu tuh motif bunga Kan gelap lah punya Itu ada motif bunganya yang Enggak itu darah Lu masih perawan katanya Tapi abis itu? Dinyalai lampu tanya dulu Selesai pas keluar darah selesai main lagi atau nunggu besoknya dulu atau berapa? Gaudahan Udah selesai itu? Udah selesai, tapi si pacaran beberapa lama tapi putus Tapi akhirnya lu penasaran aja gak pengen cobain lagi? Iya, udah terlanjar Oh, kalau gue mah dulu pecah perawan sama mantan lagi sih Umur 21 tahun Umur 21? Iya Terlambat ya? Terlambat Tapi itu gak enak awalnya Nunggu dulu beberapa kali baru gue bisa ngerasain, oh rasanya gini ya Oh, baru Kalau lu gak ya? Kalau lu udah bisa merasa nikmat Rasakan nikmatnya udah rasa Oh Hebat Ziania lu Terus di dunia DJ lu senakal apa? Enggak nakal-nakal banget ya, paling nakal-nakalan Minum aja sih udah Pernah ini gak? Pernah owner ngajakin tidur gak? Sering banget Tapi lu mau gak? Enggak Masa Semua gak Kenapa gak mau? Ya gak mau aja, emang bukan... Biasanya emang gak open BO gitu Tapi pernah Iseng ya, jatahnya iseng ya Tapi sampai pernah kayak yang di tower Jadi kayak apa sih namanya? Lelang tuh, aku lagi nge DJ di lelang sama orang-orang Ada yang dari mulai 2 juta Sampai ada yang menghasil mobil Avanza Aduh, Avanza mah jelek Tapi aku tetep gak mau Gitu Kenapa? Kan Umi Gak mau Endul sambil dibayar Gitu yang long gak nih Iya kali ya Berarti tipe-tipe cowoknya yang bisa tidur sama Jewish tuh harus gimana? Royal Nomor 1 ganteng Kalau... Nomor 1 ganteng Royal Terus... Iya bajingan gamut banget lah Bajingan... Iya lah laki-laki mah gak ada yang gak bajingan Pernah sama pejabat gak? Iseng Bukan open BO kan? Iseng-iseng Pernah Berarti dibayar dong Abis itu pulangnya? Tapi gak sampe main Gak sampe... Tidur Gak sampe tidur Tapi ke hotel Tapi gak sampe tidur gitu Terus ngapain? Mengga ple Cuman ngobrol, minum, udah akunya pulang gitu Terusnya dikasih duit kan? Dikasih duit Pernah sama pejabat gak? Gak pernah tapi pejabat tau Gak tau dari mana kontak aku katanya sih dia kepala salah satu... Pokoknya kantor *** gede lah ya *** Hehehe Hehehe Anak dua dong kalo gak *** *** *** Kayak nge-cheat ngajak minum segala macem Bagian mana tuh? Gak tau Dari kita sensor gua Dari kita sensor Gak apa pak Gimana? Gak tau pokoknya dia ngajakin aku minum Namanya nama Gak nganya nama Nanya nama gak? Sebenernya dia kayaknya halo ini aku Lalalala Aku dapet nomor kamu dari ini Gitu Cuman akunya gak kenal kan Aku kalo orang yang gak tau dari siapa nomor Yang aku gak bakal tangkepin gitu Terus aku ngomong Emang dapet nomor ini dari siapa? Gak dijawab Dia bilang ini aku dari orang *** Ngajakin minum Oh ngajakin minum doang Dari... Siapa ya namanya? Coba inget ikut namanya Salah Namanya banyak Salah gua gak tau Dari siapa ya DP Gak inget gak? Udah lama banget Udah lama? Udah lama banget Kalo sama artis Banyak banget kalo artis Siapa siapa? Nanti di sensor namanya Tapi itu mah gak ngedeket sih Jadi gak tau dia gimana Kayaknya setiap Apa namanya Setiap pemula satu bangsa Pasti ada *** Tidur? Tidur? Enggak Enggak Dia gak Waktu itu Aku pernah lagi main ke Salah satu karo Di Jakarta Ada dia Terus dia ngajak kenalan Sempet ngajak hotel Oh dia mah udah Itu mah udah Rahasia umum Rahasia umum itu Sampai tidur Gak ada kalo artis Ada Celebgram Selebgram Selebgram Pasti disensor namanya disensor Kalo sampe tidur gak ada sih Kalo hotel paling nyaman Itu dong penjabat Kan aku takut Selebgram Celebgram Gak ada juga Gak pernah ketemu Celebgram deh kayaknya Hmm Jadi yang udah pernah tidur aja deh Tidur Udah pernah tidur tuh sama Miliarder Surabaya Kayaknya kakak juga kenal Siapa? Yang ngebangun rumah mewah Siapa? Nih sensor ya Iya sensor Oh Mantan sih Di bayar sama dia? Sistemnya untuk pacaran Tapi dikasih dulu Benyong Benyong Cuman mau minta rumah belum sepet Iya harusnya minta rumah dulu Terus Berapa ya yang pernah tidur? Jarang sih Kayaknya banyak deh ya Udah lah gak usah diinget-inget lagi Gak usah diinget-inget Gak usah diinget-inget lagi Nah Orang tua tau gak Pekerjaan lo Terus Kelakuan lo di luar Semua tau Lo udah gak prewi Gak apa-apa Gak apa-apa Karena mama juga Ya orangnya begitu dulunya kali ya Jadi mama ngebebasin aja Kayak aku tatoan juga bebas Mau minum ya silahkan Asal tau batas Satu sih pesan orang tua Jangan sampai pindah agama udah gitu Jangan sampai pindah agama kalau bunting gak apa-apa Kalau bunting ya gak apa-apa Mungkin Mungkin kan belum pernah ngalamin Sekarang umur berapa sih? Itu dua Dua-dua masih kecil loh gila Hal yang paling ternakal yang pernah lo lakuin Apa ya hal ternakal? Hal ternakal main sama suame orang Pelakor ya Tapi maksudnya iseng-iseng doang Iseng-iseng Tapi pak sempat kayak sama-sama ada perasaan lah Baper 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 sama-sama baper Kalau ngejalanin ya Namanya baper ya udah gak ke duit lagi gitu Ya kesannya ya Udah Jadi lu ini salah satu perempuan juga penikmat seks ya? Penikmat banget Balik sih Lu jarang sih Maksudnya orang bisa menikmati yang namanya seks Ada orang suka seks ya karena banyak hal gitu kan Karena duit atau apa gitu Tapi kalau lu memang penikmat sejati ya Iya, terus aku suruh sama laki orang Yang ini, miliarder Surabaya ini? Bukan, ada lagi Ada lagi Berapa banyak lu pernah sama laki orang? Berapa ya? Satu, dua Banyak deh kayaknya Enggak banyak Enggak banyak ya? Enggak sampai 10 biji gitu Itu banyak dong Enggak sampai 10, 5 lah ada Berarti pernah sama aparat gak? Enggak Bukan gak suka Maksudnya bukan gimanaan sama kerjaan Tapi aku emang gak suka sama pengap di negara aja gitu Kenapa? Enggak suka aja Takut Mau gak gue kenalin pengap di negara? Tapi punya bini juga Cucok kalau apa? Bisa jadi Yang dulu aja dibeliin mobil Aduh Boleh ya Ntar gak gue kenalin Dulu masa kecil lu tuh kayak gimana sih? Sampai ngebentuk karakter lu kayak begini Aduh Dulu masa kecil berat banget sih Kenapa tuh? Coba ceritain Berat banget sampe pas masih bayi pun aku gak minum susu Kenapa? Aku minumnya cucian air beras tuh Terus ditinggalin sama mama tuh dari kecil Terus akhirnya diurus sama nenek dari umur 2 bulan Dari umur 2 bulan sekolah ya tetep seperti biasa Coba aku gak kenalin namanya mama tuh siapa? Aku gak tau Bisa kenal mama tuh gimana? Waktu mama keluar dari siapa? Oh di penjerong nyokap Gara-gara? Gara-gara Umur udah berapa tuh? Umur aku baru SMP kelas Oh lama juga ya di penjerong? Dia di penjara 4 tahunan 4 tahun pas keluar Jadi aku kan taunya mama tuh aku sekolah Taunya aku udah gak sekolah Aku jadi kerja di Medan waktu itu saat itu Mama pas keluar penjara nangis kamu dimana blablabla Jadi udah kerja Udah bisa nyari duit sendiri segala macem Yaudah abis itu mama bisa nerima Udah gitu aja Kalo masa kecil pahit-pahit banget Gak ada kesisa yang orang tua-tua gak ada Jadi dulunya sempet salah jalur juga Sebenernya nenek aku tuh mampu Buat ngasih aku sekolah segala macem Cuman aku nyanyi gak mau SMP itu di do sekitar 2 kali Abis itu mau disekolahin lagi Aku nyanyi gak mau Kata aku gak usah mau nyari uang aja Bapak kamu kemana? Ada Udah nikah lagi Tapi masih kontek? Masih Udah punya aku juga Tapi kok kamu tadi bilang kurang kasih sayang Gak tau kasih sayang orang tua Emang buka? Enggak Bapak-bapak juga gak tau dimana Bapak kan kesana kesini juga kerja Kerja pulang malem gitu kan Sibuk sama pekerjaannya Aku malem udah tidur Kalo gak papa pulang ke rumah Akunya lagi ngelancong kemana main gitu Jadi karakter lu tuh terbentuk gara-gara Masalah kecil yang kurang baik ya Tapi lu enjoy tuh Enjoy-enjoynya sih Kalo gak enjoy udah gila kayaknya Iya bener juga sih ya Terus apa sih yang lu cari dalam hidup? Lu udah ngerti belum namanya makna hidup itu apa? Apa? Makna hidup Kalo yang dicari satu kebahagiaan sama aku tuh pengen banget bermanfaat buat orang lain gitu Terus lu tinggal sama siapa sekarang? Sama temen-temen aku sama manajer asisten aku juga di rumah gitu Oh barengan? Barengan gitu satu rumah Tapi dia orang-orang yang bagus gak? Baik banget Baik banget Kayak aku tuh kayak nemu orang tua baru gitu Mereka tuh ngurus aku banget Kenapa lu gak memutuskan diri untuk Misalkan Ya maksud gua gini loh Biasanya kan kalo orang nakal kan Dia punya target dalam hidup ya Ah gua mau nakal biarin aja gini Yang penting kalo uang gua udah kumpul Gua pengen bikin usaha atau apa gitu Ya ada juga kayak gitu Cuman aku larinya kecara lain gitu Apa tuh? Ya kayak sekarang misalkan aku kan Covid udah ada gak ngedici Iya Aku live streaming aja dari bigo segala macem Aku coba akhirnya kemarin terakhir di go gitu kan Mungkin gak ketahu kemarin ada kasus menggo Tau gak? Kasus menggo kemarin Ada salah satu selebriam ketangkep Menggo tuh apa sih? Nggak tau Live streaming gak tau ya Udah gak bisa dibahas gue Oh yang bugil ya? Iya Temen kamu itu? Bukan temen Kamu bugil juga? Enggak justru itu Nah semenjak kejadian dia itu Udah sama aku capek begadang gitu ya Emang aku sebelumnya udah mau vakum Ditambah ada kejadian itu menggo jadi sepi banget Jadi orang-orang semua pada parno Spender semua parno Jadi pada gak ada ditambah Emang aku juga mau vakum capek banget Terus kamu di Manggo itu ngapain? Ngobrol aja biasa Kalo ada waktu yang ngedici ya Aku ngedici gitu Kalo dia kan yang ketangkep itu kan sampe telanjang Kalo kamu sampe ngapain? Aku paling Paling-paling nakalnya ya seksi dance aja udah ngedance gitu Oh Berapa penghasilan disitu? Lumayan banget Biasanya berapa? Aku aja minimal di 20 Sebulan? Oh lumayan lah ya Ngapain-ngapain cuma ngoceng-ngoceng doang ya Terus Kalo ngedici Sekarang kan kemarin waktu covid itu DJ gak dong gak sama sekali Terus ngapain? Ya itu live aja udah Oh live aja Nah dari live itu kamu udah bisa beli apa aja? Baru bisa ngerebit mobil Nyewa rumah Tadinya kan mau sampe tahun depan Live tuh mau ngumpulin duit sambil beli rumah gitu Jadi nyewa rumah ngumpulin sambil beli rumah Tapi ternyata aku harus vakum Sementara Yaudah jadi sementara aku mobil dulu baru dapet mobil Nah kamu waktu pacaran-pacaran sama laki orang emang gak dikasih duit? Dikasih cuman dulu masih kecil jadi masih pikirannya tuh koya-koya main sini main sana gitu loh enak Oh emang kamu suka traktip-traktip temen? Iya Aku orangnya kalo amat temen tuh ya udah semua gue aja yang bayar gitu Oh kenapa begitu? Gak tau Kayak Gak bisa nabung dong? Ya makanya dulu itu bener-bener tabungan gak punya Sekarang makanya sama circle aku yang sekarang itu bener-bener diajarin nabung Lu tuh harus punya ini harus punya ini ya Baru aku mikir oh iya bener juga ya Joyce apa target yang belum tercapai dalam hidup lo? Pengen yang belum tercapai itu jadi DJ yang bener-bener terkenal banget Sampai ke Asia mungkin Dan punya rumah sampai naikin haji orang tua Udah itu aku taruh Amin Joyce, DJ ini kan berhubungan dengan dunia malam ya Lu pernah gak pakai narkoba? Pernah Dulu pernah ya gak muna gitu Dulu pernah cuman udah gak lagi Apa-apa jenisnya? Es Apa tuh es? Sabu Oh sabu Kenapa bisa pake sabu? Dulu pernah punya mantan yang Nyabu juga? Nyabu Jadi ikut-ikutan Keikutan akhirnya Padahal aku dulu tuh benci banget yang namanya ngeliat sabu Ngeliat korek terbang aja tuh Dulu aku masih polos ya Terus temen aku tuh lagi nyabu gitu Itu korek apa gitu? Kok bisa terbang belinya dimana? Taunya itu tuh alat buat nyabu Terus pas aku liat-liat Iko kayak pernah liat ya Ternyata dulu aku tuh ngeliat itu tuh mamah aku dulu Make gitu Itu kan yang pernah dulu dipake mamah aku Nah disitu aku benci sama sabu Akhirnya Tapi pas waktu itu sempet lagi galau diajarin sama senior aku tuh dulu Maka Maka anak aku lah Diajarin pake Dari situ Mulai pake Make Make Sempet edit juga Tapi udah berhenti sekarang Bisa berhenti kenapa? Niat di hati Kayak Ngapain sih nyari apa yang butuh Kayak ngerusak badan iya Ngabisin duit iya gitu Udah Gak bisa tidur kan? Gak bisa tidur Gak bisa makan Gak bisa tidur kan? Tapi katanya ngewongnya endul ya Gak bisa pake sabun Iya Kayak apa sih? Tahan lama aja gitu Tapi kalo harus siap-siap gel ya Kalo engga lecet udah ledes Oh ya Tuhan Ini 22 tahun nih ya Gua aja belum pernah berledes-ledes Belum pernah berkeledes itu ya Gak ada artis sewa Indonesia yang bikin lu turn on banget Ada ga? Gak ada Gak ada Yang kalo ngeliat tuh Anjing gua pengen banget nih nyobain gitu Imajinasi maksudnya kayak Imajinasi Damien sih Damien Emang sih dia cakep Cakep terus tak tolong gitu Kayak suka banget sama yang berengsek-berengsek gitu Oh Keliatannya padahal ga ya? Oh lu turn on-nya sama Damien ya? Oh iya Tempat enak-enak yang paling parah lu pernah dimana? Tempat enak-enak yang paling parah itu Di... Di tong sampah gitu Ini bawa-bawa bangke Pernah-pernah Pernah-pernah Tapi dimana ya? Gua pernah cerita ga sih Dep sama lu Dep? Lupa gua dimana? Yang ekstrim tuh Waktu itu gua cerita sama lu Depan nyokap gua Depan mama udah itu dong Kok bisa ya? Paling ekstrim ya bukan tempat Tempatnya sih biasa di hotel gitu Cuman ada mama pernah Kok bisa? Mamanya lagi tidur Iya Dia gila ya? Gila-gila Tapi mungkin memang kayaknya Ya karena masa kecil dan Nyokapnya juga Bronx ya Jadi udah santai kali ya Udah santai Terus nyokap lu ga bangun? Ga bangun Samsek sama sekali ga bangun Kok bisa maksudnya nyokap lu di kasur? Engga Jadi ada kasur Waktu itu tuh kasur Terus ada karpet gitu Di bawah Jadi si mama tuh di bawah Emang lagi nonton TV Ketiduran Aku di kasur Ya udah mas Nah tau lah cowok lu ga risih atau gimana gitu? Iya sama-sama horny gimana? Terus kalo misalkan nyokap lu tiba-tiba bangun ngajakin mau juga Ya kan kayak dibokeh Bokeh kan begitu Iya sih Lu ga pernah kebahaya gitu kalo nyokap lu bangun? Kalo nyokap lu bangun Ya udah pura-pura aja pacar aku lagi di atas aku Emang sebebas itu ya? Iya sebebas itu aku mau gimana Ya tapi ga sampe ML depan mama Pas mama me-lag juga sih Kalo masalah pelukan atau kayak Cium-bipi cium Engga, gapapa gitu Oh iya 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 Fetis lu apa sih? Fetis Fetis tuh yang aneh-aneh gitu ya Iya Yang belum terwujud, yang kepengen banget Apa ya? BDSM? BDSM? BDSM dia guys, jadi yang kalo kenal sama dia nih langsung aja DM yang bisa BDSM Lo boleh, yang penting ganteng ya kan? Iya yang penting kan Lo pernah bertiga, berempat? Bertiga kayaknya pernah deh Kayaknya pernah Gak pernah, pernah Tapi Gimana ya ceritainnya? Aku gak sampe main sama si lakinya ini Jadi sama cewek itu sama-sama bugil Dulu itu aku lagi gila-gila yang drugs banget Jadi lagi nge-drugs Jadi mereka tuh pasangan Aku disuruh main juga, cuman akhirnya aku, iya aku bugil Cuman akunya yang ketakutan duluan Akhirnya aku cuman kissing sama ceweknya Udah abis itu akunya yang gak enak Mereka yang main udah Cuman aku sempet disuruh kayak Apa namanya? Spongebob 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 Handjob 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 aja Berempat udah? Berempat belum Mau coba sih? Mau coba? Nah ada yang mau coba, dia juga mau coba berempat Jadi pokoknya semua kalangan bisa masuk ya Asalkan cakep Iya asalkan ganteng Asalkan ganteng Tipikal gue aja Tipikal lo emang kayak gimana? Ini kayak gini tipikal lo gak? Iya Gue ngeri deh dia udah kenal nih nyanyangan nih anjir Coba-coba Nih Lo pernah ketemu gak? Enggak Enggak, gak pernah dikodain sama dia? Enggak Aman Aman Terus pemasukan lo sebulan berapa nih? Ini kan lagi, tapi kan sekarang PPKM udah mulai longgar ya Karena kan banyak banget nih warga udah bisa diajak vaksin Karena kalo mau masuk ke tempat-tempat publik kan memang sekarang harus pake peduli lindungi ya Nah sekarang lo dapet penghasilan berapa nih sebulan? Semenjak PPKM udah mulai gak terlalu tinggi? 40, 20-40 20-40 Lo terima endorse juga? Terima endorse juga Oh Dan lumayan lah ya 40 orang pegawai aja 5 juta 6 juta ya kan? Hahaha Lo ngawain cuma nyuracas doang ya kan? Itu plus uang dari laki atau hasil? Enggak, enggak ada laki Oh enggak ada laki Ya kan kan emang lo orangnya gak mau status kan? Iya Nah, sekali off air kalo manggil lo tuh berapa tarifnya? DJ Kalo keluar kota sih sekarang di angka tujuan ya? Tujuan Tapi kalo misalkan kayak masih di daerah lingkungan ya paling 3-4 Itu luar kota ada plus-plusnya gak? Ada Horny aja baru lu sikat Sikat Kalo enggak, enggak Ya sayang lagi mendingan lu Itu deh, OpenBO deh Ya nanti DJ jelek dong Atas siapa? Banyak kok DJ kayak begitu Gak mau blow up, gak mau terbuka Ya jangan kedengeran orang-orang lah Orang-orang tertentu aja Maksud gue OpenBO tuh bukan berarti lu yang menyiarkan kalo gue nih bisa dipake terus dibayar Enggak, orang-orang tertentu aja kayak owner-owner Lu tetep milih gitu Iya lu tetep milih tapi lu bayar Bayar, lu mau tidur sama gue ya lu bayar Gak ada channelnya kayaknya Sekian puluh juta gitu Sayang lagi daripada digratisin Kasian itunya, barangnya Gak gratis juga sih Kak, pasti ada juga minta juga Aku maunya ya kayak FRB aja sih Jadi lu dapet enak lu juga harus dapet sesuatu dari lu gitu Ya sama aja dong Tapi kan biasanya kan karena lu udah mendeklare kalo lu doyanya Kalo lu hobi itu ya jadi orang kan juga males bayar Jadi sekarang bayar ya Red card sosmed lu berapa? Untuk endorsement dan lain-lain Endorsement masih kecil sih karena followers aku ya baru sedikit ya Berapa followersnya? 166 ribu Oh 166 ribu, ya oke lah untuk rumah Ya masih sekitaran jutaan lah ya, 5 juta ke bawah lah ya 5 juta ke bawah Oke deh kalo begitu Joyce, thank you so much loh ya Ya mudah-mudahan lu cepet kaya Iya biar lu gak nakal-nakal banget begini Hahaha Iya kan, setidaknya lu bisa membangun satu istana Untuk lu bisa berteduh dari dingin panas dan hujan Iya kan Iya kan Sekarang tuh jaman sekarang tuh kalo lu terlalu gampang banget untuk dirai Nanti laki-laki pun akan terlalu gampang untuk menilai lu gitu Kurang-kurangin horny nya Cusah tuh kayaknya tuh Ya boleh sih, udah lu sikat aja laki-laki semua Tapi lu gasak juga hartanya Iya lah Bener Ya kan Jangan baper-baper hari gini mah udah lah Lumpakan saja lah masalah hati Yang penting tabungan Tabungan tebal gitu Bener Nakal boleh Tapi harus Ya bodoh jangan Oke Sampai ketemu lagi Joyce Terimakasih sudah mampir ke Crazy Nick Mirings Sampai ketemu lagi sama Pemer Satu Bangsa berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax